Detik-detik Makhdir Ismail serahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejagung. Penampakan uang tunai 27 miliar rupiah yang diserahkan Makhdir Ismail ke Kejagung. Makhdir Ismail mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah dalam pecahan dolar ke Kejaksaan Agung, Kejagung, yang disebut ada sangkut pautnya dari kasus korupsi BTS 4G Kominfo, Jakarta, pada Kamis, 13 Juli 2023. Diketahui, hari ini merupakan agenda pemanggilan yang kedua. Setelah sebelumnya, pada pemanggilan pertama Makhdir Ismail berhalangan hadir. Nantinya, Makhdir Ismail akan diperiksa tim penyidik Kejagung terkait asal usul uang 27 miliar rupiah yang diakui Makhdir sebelumnya uang tersebut dikembalikan oleh pihak swasta. Pemanggilan Grup iya Pak jadi belum-belum Pak Makdir izin Pak Pak Makdir izin Pak Pak Makdir izin Pak 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 wahan lo Pak Jadi totalnya berapa dolar ini Pak? Pak Makdir Totalnya berapa dolar Pak? 1,8 juta dolar 1,8 juta dolar Komitmen kedatangan kami ini adalah kan Club Mechak Kepala Selatan Ada MBuipar Kepala Arb Kepala 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 Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyerahkan uang sebagai komitmen kami atas nama klien kami, Iruan. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar. Uang ini akan kami serahkan atas nama Iruan untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia terima dan sesuai dengan komitmen, ini yang kami bawa semuanya. Mudah-mudahan ini akan memberi terang, lebih memperjelas posisi dari klien kami, Iruan, dalam perkara ini. Ini sumbernya atas nama Pak Iruan. Nanti kalau sudah selesai kami dari atas, nanti kita bicara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!